Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semuanya, selamat pagi Kembali lagi bersama kami di channel Refrigiran Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang Sejarah masuk di Islam ke negeri Samarkand Pendugakan keadilan yang mencengangkan di masa kejayaan Islam Namun sebelum kita mulai membahas kisah ini Alangkah baiknya kawan-kawan subscribe terlebih dahulu channel ini Mudah-mudahan kita dapat terus merasakan video yang bermanfaat Baiklah kawan-kawan semuanya, langsung saja kita mulai Inilah kisah Kisah ini terjadi di masa pemerintahan seorang khalifah Yang sangat ternama dari Bani Umayyah Dialah khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah Umar bin Abdul Aziz atau disebut juga Umar II Adalah khalifah ke-8 dinasti Umayyah Yang memerintah dari tahun 717 sampai 720 Masehi Kurang lebih selama 2-3 tahun Meski masa kekuasaannya yang terbilang singkat Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah Yang paling dikenal dalam sejarah Islam Disebabkan sifatnya yang dikenal soleh, zuhud, dan juga adil Baik dalam kehidupan pribadi maupun sebagai khalifah Bahkan karena karakternya itu Ia kerap disebut-sebut sebagai khulafah Rashidin ke-5 Sangat banyak kisah yang meriwayatkan betapa adilnya beliau dalam memerintah Sebab prinsipnya yang total dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Di bawah kendalinya, jangkauan Islam semakin meluas hingga ke wilayah non-Arab Perluasan atau ekspansi ini dipimpin oleh seorang panglima yang pangguh namun soleh Yang ini Kutaibah bin Muslim rahimahullah Yang kemudian dikenal sebagai sang penakluk Asia Di bawah pimpinannya, pasukan Muslim berhasil melakukan ekspansi hingga ke Asia Tengah Suatu hari dalam ekspansi ke Asia Tengah Kutaibah bersama pasukan Muslim melakukan penyerangan dadakan ke negeri Samarkan Suatu negeri yang terletak di ujung Rusia Yang saat ini termasuk wilayah negara Uzbekistan Penyerangan dilakukan di pagi hari Ba'ada Subuh Sehingga penduduk Samarkan yang beragama non-Islam Tidak ada persiapan sama sekali Mereka yang panik langsung masuk ke dalam rumah Ada juga yang melarikan diri meninggalkan kota Ini membuat pasukan Islam berhasil memasuki jantung kota Tanpa adanya perlawanan yang berarti Setelah Kutaibah dan pasukannya menuduki kota Penduduk Samarkan merasakan situasi mulai kondusif Tidak ada lagi bunyi riuh derap langkah pasukan terdengar Maka satu persatu dari mereka mulai keluar rumah Untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari Namun masih dalam keadaan takut Di luar dugaan Yang mereka dapati Ternyata pasukan Muslim malah terkesan sangat ramah Bahkan ada yang sampai membantu mereka dalam pekerjaannya Sangat berbeda dengan pasukan-pasukan lain yang mereka kenal Yang biasanya memporak-porandakan Dan membunuh penduduk setempat tanpa belas kasihan Hari demi hari kebaikan kaum Muslimin semakin tampak oleh penduduk Samarkan Tidak berdusta dalam berkata Tidak curang dalam berniaga Dan adil dalam memutuskan perkara Ini membuat penduduk senang terhadap kaum Muslimin Hingga tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menerima dakwah Islam Lambat laun keadaan kota Samarkan berubah Penduduk hidup rukun tanpa ada pemaksaan masuk Islam Namun tetap saja Masih ada penduduk Samarkan yang belum bisa menerima kedatangan Islam Sebab masih merasa terzolimi dengan cara masuknya Kutaibah dan pasukan Muslim ke negerinya Informasi tentang Islam juga semakin menyebar Termasuk info tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz Pemimpin kaum Muslimin yang terkenal sangat adil Para pembesar negeri Samarkan pun memutus seorang pemuda untuk menemui Khalifah Gunang melaporkan apa yang terjadi Singkat cerita si pemuda pun tiba di kota Damascus yang saat itu merupakan ibu kota kekhalifahan Ia langsung ketakutan saat melihat betapa megahnya kota itu Sedangkan ia hanyalah orang asing Seorang diri, non-Muslim pula Lama berjalan menyusuri kota Sampailah ia di sebuah bangunan megah yang ia kira sebagai istana kerajaan Padahal itu merupakan masjid Agung Umayya Saat memasuki masjid itu Ia takjub melihat betapa indah dan elegennya interior di dalamnya Tak lama kemudian Ia melihat orang-orang naik turun mencium di lantai Karena keheranan, ia bertanya pada salah seorang di sana Apa yang kalian lakukan? Kami melakukan sholat Apa itu sholat? Loh, anda ini dari mana? Maka si pemuda menjelaskan tentang dirinya dan keperluannya datang ke Damascus pada orang itu Sambil bercengkrama, orang itu pun memperkenalkan Islam kepada si pemuda dan mendakwahinya Lalu di mana Khalifah sekarang? Tanya si pemuda Dia ada di sana Si pemuda melihat seorang lelaki dengan pakaian kotor sedang menambal dinding rumah Aku tidak sedang bercanda saudara Katakanlah di mana beliau Tanya si pemuda kembali Demi Allah, itu adalah Amirul Mu'minin pada seorang itu Si pemuda yang masih tidak percaya pun mendekati lelaki yang sedang menambal dinding itu Tiba-tiba datang seorang wanita dan berkata Wahai Amirul Mu'minin, tambahkanlah bagian untukku karena saat ini aku punya anak-anak yang banyak Maksudnya wanita itu meminta tunjangan pada Khalifah Tiba-tiba anak wanita itu dan anak Khalifah berkelahi Sehingga mengakibatkan kepala anak Khalifah berdarah Si ibu ketakutan bukan kepalang atas perbuatan anaknya Istri Khalifah sampai keluar rumah dan Konon sempat marah melihat anaknya yang berdarah Anak Khalifah pun segera diobati Kepada ibu si anak, Khalifah mengatakan Jangan takut, tidak apa-apa Dan untuk tunjangan yang ibu minta Pergilah ke Baitul Mal Dan sampaikanlah yang ibu butuhkan pada petugas di sana Ibu si anak pun berterima kasih Sembari meminta maaf kepada Khalifah dan istrinya Beberapa saat kemudian istri Khalifah berkata Anaknya memukul anakmu Dan kamu malah menambah tunjangan untuknya Khalifah membalas Sadarkah kamu tadi telah menakutinya Barang siapa yang menakuti seorang muslim di dunia Maka Allah akan menakutinya pula di hari kiamat kelak Si pemuda begitu takjub melihat kejadian itu Kini barulah ia yakin bahwa orang itu benar-benar Khalifah Walaupun sangat di luar dugaannya Melihat seorang kaisar agung Seorang pemimpin imperium terluas di dunia pada saat itu Bukan di istana Bukan di atas hingga sana Melainkan di rumahnya yang kecil yang rusak dindingnya Dan yang rusak itu Ia tambal pula sendiri dengan tangannya Si pemuda pun mulai mendekati Khalifah Wahai amir memu'minim Perkenalkan, saya Fulan dari Samarkand Oh, iya Saudara ada keperluan apa? Tanya Khalifah Saya ingin bertanya Bukankah kaidahnya dalam Islam Apabila ingin menaklukkan suatu negeri Maka harus negosiasi terlebih dahulu dengan pemuka di negeri itu? Benar Itu adalah cara Islam Pemuka negeri harus terlebih dahulu ditawari masuk Islam Kalau tidak bersedia Maka harus membayar upeti atau jizyah Dan kalau tidak bersedia juga Barulah diperangi Setiap negeri memiliki hak untuk menentukan pilihannya Jawab Khalifah Lantas, apakah menyerang tiba-tiba juga cara Islam? Tanya si pemuda Oh, tidak Itu perbuatan yang tidak adil Dan Allah dan Rasulnya telah melarang kita untuk berbuat tidak adil Kalau begitu, saya ingin mengadukan kutai bah bin Muslim pada Anda Loh, ada apa dengannya? Si pemuda pun menceritakan kronologi penyerangan pasukan Islam ke Samarkand Ia menyerbu negeri kami tanpa negosiasi terlebih dahulu ya amir memu'minim Benarkah apa yang Anda sampaikan ini? Benar ya amir memu'minim Baiklah kalau begitu Khalifah Umar segera meneris sepucuk surat dan menyerahkannya pada si pemuda Berikanlah surat ini kepada gubernur Samarkand Insya Allah urusan Anda akan selesai Hanya ini saja ya amir memu'minim Hanya si pemuda tak percaya Ya, hanya ini saja Sampaikanlah pada gubernur kami di sana Ia akan menyelesaikan perkara Anda Si pemuda pun meninggalkan Damascus dan kembali ke Samarkand Namun ia masih harap-harap cemas Apa yang bisa dilakukan sepucuk surat di hadapan pedangnya kutai bah bin Muslim? Sang pangalima terkuat di dunia? Pikir pemuda itu? Sesampainya disamarkan Si pemuda kembali menemui para pembesar negeri Kemudian melaporkan apa yang ia dapatkan Maka para pembesar negeri pun menjawab Lakukanlah apa yang khalifah katakan Maka si pemuda pergi menemui gubernur Dan menyampaikan suratnya Saat membaca surat itu Gubernur Samarkand langsung terperanjat Sebab ada setempel khalifah di sana Isinya kurang lebih Dari amirul mu'minin kepada gubernur Samarkand Tegakkanlah keadilan antara penduduk Samarkand dan kutai bah bin Muslim Sesegera mungkin gubernur Samarkand mempersiapkan pelaksanaan sidang Ia meminta kepada kedua belah pihak Baik pihak penuntut Yaitu para pembesar negeri Samarkand Dan yang dituntut kutai bah bin Muslim Harus hadir dalam persidangan itu Padahal kutai bah bin Muslim saat itu sedang memimpin ekspedisi ke wilayah lain Konon sudah sampai ke China Namun setelah mendapat perintah untuk kembali Ia langsung kembali Akhirnya hari persidangan tiba Pihak penuntut sudah datang Begitu pula masyarakat yang dipersilahkan secara terbuka untuk hadir menyaksikan Hakim pimpinan sidang juga sudah hadir Pemuda dan para pembesar Samarkand Dengan cemas menunggu kedatangan sang panglima Kutai bah bin Muslim yang telah berhari-hari di perjalanan Akhirnya tiba di tempat persidangan Melihat panglima sang penakluk itu tiba Mereka semakin ketakutan Maka persidangan pun dimulai Pihak penuntut silahkan sampaikan tuntutannya Potaibah telah menyerang negeri kami secara tiba-tiba tanpa menawarkan negosiasi terlebih dahulu Hakim pun melanjutkan Baik Potaibah Apa pendapatmu mengenai tuntutan ini? Potaibah bin Muslim pun menjawab Negeri Samarkand adalah rintangan besar bagi kita untuk melanjutkan ekspansi ke wilayah lain Sudah banyak negeri yang kita hadapi Rata-rata tidak mau diajak masuk Islam Tidak mau membayar jizyah Dan jika diperangi Maka korban akan lebih banyak berjatuhan dari pasukan kita Dengan melakukan serangan dadakan ke negeri ini dan atas izin Allah Kita dapat mencegah jatuhnya korban dari pasukan Muslim Selain itu, negeri-negeri sekitar juga dapat lebih mudah ditundukkan Kita meredam terjadinya pertumpahan darah yang besar antara kedua belah pihak Jadi secara tidak langsung, kita juga sedang menyelamatkan mereka Dan setelahnya, biar mereka tahu sendiri bagaimana itu Islam Hadirin magut-magut mendengar penjelasan dari Potaibah Namun lain halnya dengan Sang Hakim Ia malah semakin menegaskan suaranya Jadi engkau tidak menawarkan mereka masuk Islam Membayar jizyah Atau berperang terlebih dahulu Potaibah menjawab Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi Kita langsung menyerang secara dadakan Hakim pun membalas Baik, dengan pengakuan dari Potaibah bin Muslim Maka sidang ini saya nyatakan selesai Hadirin terhenyak mendengar kata-kata Sang Hakim Allah hanya meridoi sebuah negeri yang ditegakkan Islam di dalamnya Dan bukanlah Islam namanya jika tidak ada keadilan Kita berangkat dari rumah dengan niat jihad karena Allah Bukan dengan niat untuk menaklukkan Atau menduduki wilayah lain begitu saja secara tidak adil Lalu Sang Hakim melanjutkan Maka dengan ini saya putuskan Seluruh kaum Muslimin harus segera keluar dari kota ini Tanpa mengambil apapun sebagaimana ketika memasukinya Dan menyerahkan kota ini kembali kepada penduduk Samarkan Lalu beri mereka waktu untuk mempersiapkan pasukan perang Setelah itu baru tawarkan mereka masuk Islam Membayar upeti atau berperang Keputusan ini diambil berdasarkan hukum Allah dan sunnah Nabi SAW Para pembesar negeri dan penduduk Samarkan terkejut tidak percaya mendengar keputusan Sang Hakim Yang memenangkan orang Samarkan dan menyatakan salah pada kaum Muslimin Padahal posisi kaum Muslimin di kota itu saat itu adalah sebagai penguasa Sang Hakim sendiri juga seorang Muslim Maka otomatis ia juga mengusir dirinya sendiri Padahal Islam semakin berkembang pesat di kota itu Pun sejak penyerangan dilakukan Kaum Muslimin sudah tinggal cukup lama di sana Dan ia menyuruh mereka keluar begitu saja Begitupun kota Ibah Sang Penakluk Ia yang dikenal begitu tangguh dan disegani Justru patuh dengan putusan Sang Hakim Padahal ia bisa berbuat apa saja dengan kekuatannya Sebegitunya kah keadilan di nyunjung tinggi di dalam Islam Hingga Sang Hakim bisa-bisanya dengan ringan mengeluarkan keputusan yang berkesan memberatkan Merepotkan, bahkan merugikan kaumnya itu Apakah benar keputusan ini akan dilaksanakan oleh kaum Muslimin? Ternyata bukan goyonan belaka Satu persatu umat Islam benar-benar pergi meninggalkan kota itu Sontak terdengarlah seruan dari salah seorang penduduk Samarkan Yang ternyata adalah pemuda utusan tadi Ia berseru Apa yang mereka lakukan membuktikan agama Islam adalah agama yang benar Aku bersaksi bahwa kiada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah utusannya Penduduk Samarkan segera menghatikan kaum Muslimin yang bergerak meninggalkan kota Sejak Islam memasuki kota itu Mereka tidak hati-hantinya dibuat takjub oleh keluhuran ahlak dan budi pekerti kaum Muslimin Hingga membuat mereka jatuh cinta kepada agama yang diridui Allah ini Pada akhirnya, para pembesar dan penduduk Samarkan berbondong-bondong masuk Islam Jika dipikir-pikir secara akal sehat, apa yang diputuskan sang hakim memang terkesan begitu naif dan merugikan kaum Muslimin Begitupun dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz Yang menginstruksikan penegakan keadilan bagi si pemuda kepada gubernur Padahal Islam saat itu sudah menjadi penguasa di sana Dan pemuda ini bukanlah siapa-siapa Tidak ada kekuatan sama sekali Namun begitulah umat Islam terdahulu begitu meninim tinggi hak setiap orang Baik Muslim maupun yang bukan Permisalannya adalah Seorang kulan yang miskin dan hanya seorang diri Bisa saja menang dalam persidangan Sekalipun lawannya adalah para elit konglomerat kerajaan Jika memang ia yang benar dan para elit itu yang salah Sebagaimana yang telah Allah firmankan Wahai orang-orang yang beriman Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Dengan menjadi saksi yang adil Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil Berbuat adillah Karena itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Al-Ma'idah ayat 8 Maka telah jelas disebutkan dalam ayat tersebut Bahwa menegakkan keadilan adalah periksa langsung dari Allah SWT Maka wajiblah bagi kita untuk menegakkannya Dan menegakkannya akan mendekatkan diri kepada takwa Takwa akan mendatang ke ridu Allah Dan hanya dengan ridu Allah Keselamatan hidup di akhirat Kalau bisa diraih Sebab kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal Dan jauh lebih baik daripada kehidupan dunia Khalifah, gubernur, hakim, dan kutai babin muslim Telah membuktikan bahwa Islam bukanlah agama Yang memperturutkan hawa nafsu Melainkan agama yang penuh ketendukan kepada Allah SWT Mereka menaklukkan banyak wilayah Bukan untuk menjadi pirani Melainkan untuk membebaskan negeri itu Dari belenggu ke zaliman Allah tidak ingin manusia berlaku semena-mena Oleh karena itulah Allah turunkan Islam Agar tiada satu makhluk pun yang terzalimi Sebab Islam adalah rahmat bagi seluruh alam Bukan hanya kepada manusia saja Namun kebaikan Islam meliputi seluruh makhluk dijaga raya Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran Dan tidaklah kami utus engkau Wahi Muhammad Kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam Kauan-kauan sekalian Demikianlah video kali ini Mudah-mudahan dapat menambah wawasan Dan kecintaan kita kepada fazanah Islam Dan tidak bosan-bosannya Kami mengharapkan support dari kawan-kawan semuanya Dengan cara subscribe channel ini Semoga kami dapat terus menghasilkan video yang bermanfaat Dan apabila kawan-kawan menyukai video ini Jangan lupa like, komen, dan share pada kawan-kawan yang lain Mari berbagi pengetahuan Islam Dan mari berbagi kebaikan Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!